Intro Halo semuanya, selamat pagi Ketemu lagi sama CLK dan juga Kati ya Dan pada pagi hari ini udah siap belum teman-teman untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan Sebelumnya kita berdoa dulu bareng ya Yuk kita bersama ke dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengumpulkan kami semua disini Kiranya kau yang tolong campur tangan Bapak, kau pimpin sharingan di pagi-pagi hari ini Engkau tolong supaya kalian bisa lebih lagi dan lebih lagi memuliakan dan juga memuji namamu pada pagi hari ini Terima kasih Bapak, pimpin kami semua di dalam doa Tuhan Yesus Kami sudah bersyukur, haria ya, amin Oke sebelum kita mulai sharingnya kita nyanyi satu dua lagu ya Kita siapkan hati dan juga pikiran kita fokus cuma sama Tuhan Yesus Alam semesta melukiskan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus katakan namamu besar yes biarkan hatimu terus menimbah Tuhan di dalam hatinya menimbah terus makankan rasa syukur dalam tangan Tuhan saat ini teman-teman biarkan hatimu lagi-lagi di dalam Tuhan halo selamat pagi semuanya teman-teman selamat hari minggu juga seperti biasa ketemu lagi sama CLK di mobil ya sudah siap ya untuk mendengarkan sharing pada pagi hari ini tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus terima kasih Bapak terima kasih sudah mengumpulkan kami semua disini kiranya yang kau yang tolong campur tangan kau berkati setiap kami supaya bisa menerima sharing pada pagi hari ini dengan baik dan kami bisa membuka hati dan juga pikiran kami untuk menerima firmanmu lebih lagi supaya firmanmu bisa berakar bertumbuh di dalam hati dan juga pikiran kami terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap di dalam nama Tuhan Yesus siapkan CLK juga untuk bisa menjabarkan isi firmanmu pada pagi hari ini terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa terima kasih syukur amin oke kita mulai ya teman-teman bulan lalu kita sudah selesai dengan temanya adalah hope ya betul ya pengharapan nah di bulan April ini di bulan April ini kita langsung mau masuk ke tema yang baru yaitu adalah faith atau iman iman atau faith yang akan kita masuk dalam bulan April ini kalau kamu ngeh nih teman-teman dari Februari kemarin itu kita sudah membahas sampai sekarang April ya kita sudah membahas ada tiga hal penting yang harus kita miliki ngeh gak iman pengharapan dan kasih betul ya dan dari semuanya yang terpenting adalah kasih nah kita sudah membahas tuh yang terpenting di bulan Februari tepatnya yaitu love ya kasih atau cinta begitu di bulan Maret kita sudah bahas juga selesai tentang pengharapan ya tentang hope masuk ke bulan April kita masuk ke iman teman-teman ya ci kenapa kok iman terakhir padahal di Alkitab itu kan iman ditulis paling pertama ya iman pengharapan dan juga kasih kenapa kok terakhir ini ini kayak apa ya kalau kita makan apa ya makanan yang pakai urep gitu loh misalnya craps yang paling gampang ya craps daging ini crapsnya yang terserah lah mau yang manis atau yang asin misalnya asin gitu ya ada dagingnya ada smoked beefnya ada kejunya ada seladanya ada mayonnaisenya ada sambalnya sedikit dan saus tomat sedikit belum craps namanya kalau gak di wrap ya sama si crapsnya itu sendiri nah kita andain seperti itu teman-teman jadi si iman ini membungkus semuanya jadi satu dan istilahnya kalau craps sih hop langsung hop langsung kenyang perutnya jadi kenyang aku jadi lapar seperti itu ya pengandainnya menurut cici iman itu ini membungkus semuanya ini kalau Alkitab bilang paling penting kasih betul sekali cuma iman ini juga penting kenapa kalau tanpa ada iman tanpa ada wrapnya ini tanpa ada pembungkusnya semua bakal tercerai berai nih teman-teman jadi walaupun lengkap nih kita punya pengharapan kita punya kasih tapi kalau gak ada iman iman dan juga apa namanya faith ini kalau iman ini gak ada pengharapan dan kasih ini tercerai berai kalau menurut cici ada tapi gak jadi satu padahal yang Tuhan pengen semua tiga-tiganya ini menyatu ada dan tinggal di dalam diri kita gitu ya jadi sudah siap ya kita bahas iman dulu nih dan judul sharing cici pada pagi hari ini faith iman faith in lounge udah kayak jazz in lounge ya kenapa ci kok dikasih judulnya faith in lounge ini lounge ya bukan lounge kenapa ya tadi makan siang terus cici loper kayaknya kenapa kok cici kasih judulnya faith in lounge karena kita mau bahas santai kayak jazz in lounge kan mendengarkan musik jazz dengan suasana yang santai seperti di cafe gitu ya pagi hari ini juga cici pengen bahas iman sama kalian nah kalau misalnya cici bilang ayo kita bahas iman pasti kalian langsung aduh bentar dulu ci aduh berat banget nih pas ini aduh kacau nih kayaknya gue gak akan nyampein nih ci otaknya aduh kayaknya susah banget nih untuk dimengerti ci nanti dulu ci pasti kalian berpikir seperti itu kan makanya ci kasih ini pembukaannya pertamanya itu adalah iman secara santai faith in lounge jadi kita bakal ngobrol santai tentang iman teman-teman ya sebelum kita masuk lebih dalam alah ci pembukaan aja belum ya bener kita introduction dulu nih sebetulnya iman itu apa sih setelah ci berpikir beberapa hari ini dan buka-buka alkitab terus cari beberapa ayat yang ngobrolin dan juga ngomongin dan membuka fakta tentang iman dalam alkitab dan membuka beberapa renungan yang ada iman itu adalah kamu setuju gak nih sama ci ci ya boleh nanti komen di grup kamu setuju apa enggak dengan definisi ini oke iman itu adalah kepercayaan yang murni dan hati yang murni yang harus dimiliki manusia ketika mereka tidak bisa melihat dan menyentuh sesuatu ya kita ulangi lagi iman itu adalah kepercayaan yang murni kepercayaannya murni ini ya pure hatinya juga murni yang harus dimiliki manusia ketika mereka tidak bisa melihat dan tidak bisa menyentuh sesuatu dan ketika pekerjaan Tuhan itu tidak sesuai dengan gagasan manusia ketika pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi nih di depan kita ini sebenarnya gak sesuai nih sama ide gue ini sebenarnya gak sesuai sama gagasan manusia dan ketika pekerjaan itu yang sedang terjadi di depan kita ini justru di luar jangkauan manusia jadi when you see something is happening in front of you gitu ya jadi kamu di saat kamu sedang melihat sesuatu nih wah sedang terjadi di hadapan kamu dan ini benar-benar di luar jangkauan kamu di luar jangkauan semua orang yang berjenis manusia ya teman-teman dan juga kamu tidak bisa melihat kamu tidak bisa menyentuh suatu hal begitu ya apa namanya ini benar-benar kepercayaan ini benar-benar cuma trust doang kamu aduh nyatanya gimana nih gue gak bisa buktiin nih ketika itu di luar jangkauan manusia itu adalah iman di saat pekerjaan Tuhan sedang terjadi dan juga sesuatu yang kamu lihat itu gitu ya pekerjaan yang sedang terjadi ini yang dari Tuhan dengan tangan Tuhan dan ini tuh sebetulnya di luar banget dari ide kamu rencana gue kagak gini nih ide gue awalnya gak gini nih kenapa sekarang yang terjadi seperti ini dan kamu dituntut untuk percaya dan kamu dituntut untuk ini bukan rencana gue nih tapi tetep harus gue jalanin tapi harus tetep percaya karena gue tahu ini pekerjaan Tuhan jadi aduh gimana ya gak sesuai rencana gue nih tapi harus terjadi dalam hidup gue itu iman teman-teman gimana gimana benar ya benar gak kalau ada yang gak setuju nanti langsung komen di grup ya di grup kita ya oke ci tapi kok kayaknya kurang ini ya kurang akdol kalau gak ada sumbernya ya kan kalau nulis skripsi nulis tugas sekolah itu kan harus ada sourcenya ci ya harus ada sourcenya oke ada buka yuk 2 korintus 5 ayat 7 wah ini sih ayat wah ini bukan golden lagi ini kalau bisa ada brilliant berlian kalau bisa ada wah luar biasanya pasti kalian sering banget denger ayat yang satu ini ya 2 korintus 5 ayat 7 sebab kita berjalan dengan iman bukan dengan penglihatan betul ya ada di lagu juga ya because we walk by faith not by side kita berjalan dengan iman bukan dengan penglihatan kok berarti benar ya dengan dijabarkan selama ini di dalam Alkitab dari beberapa ayat gitu ya iman itu adalah ketika kita gak bisa kita harus percaya tapi di saat kita gak bisa lihat gak bisa sentuh lawong biasanya kita lihat aja kita suka membohongi diri kita sendiri oh enggak deh aku gak percaya padahal kita sudah lihat ini kita dituntut untuk percaya padahal kita gak lihat kita gak bisa pegang contohnya misalnya kamu dikasih challenge nih sama temen kamu ditutup matanya cuma boleh jangan rasa deh cuma boleh pegang misalnya ini barang apa misalnya gitu ya biasanya suka tuh jail-jailan kayak gitu ya misalnya kamu dikasih yang dijijik gitu ya lap basah lap basah terus kamu pegang tapi kamu gak bisa lihat ini apaan nih basah-basah kayak gini nih jiji banget nih aduh apaan nih temen kamu ngomong itu lap basah ah masa sih tapi kok jiji banget itu kamu bisa pegang loh bener gak ya kamu bisa pegang tapi temen kamu ngomong itu lap basah sebenarnya tapi kamu gak percaya sama temen kamu kadang-kadang bener gak sih itu aja kamu bisa pegang tapi kamu gak percaya atau misalnya kamu melihat sebuah fakta di kehadapan kamu ini faktanya gak gitu enak nih tentang yang terjadi di hadapan kamu gitu ya lihat kamu pakai mata kepala kamu sendiri tapi kamu gak suka semua fakta yang kamu lihat begitu lihat aduh enggak deh akhirnya apa yang terjadi yuk bohongi diri sendiri aja yuk ke lu gak lihat ke lu gak lihat enggak pokoknya lu gak lihat kamu gak mau lihat pokoknya lu gak enggak 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 boleh deh enggak usah enggak usah percaya sama apa yang gue lihat enggak enggak kadang-kadang apa yang kita lihat yang udah kita lihat aja kadang-kadang kita gak mau percaya bukan enggak kadang kita ada pilihan gitu ya sebenarnya kita tahu itu terjadi tapi kita gak mau percaya karena fakta yang sedang terjadi depan kita itu kita gak suka kita gak gak suka sama fakta itu jadi kita bohongin diri kita sendiri enggak deh gue gak lihat atau kita sudah melihat masa sih dia kayak gitu gak percaya itu kita lihat kita pegang tadi ya dan disini Tuhan pengen kita punya iman yang seperti apa kita punya iman yang tanpa melihat tanpa menyentuh kita percaya cuma dengan apa dengan telinga kita kita dengar firman kita dengar kabar tentang Tuhan Yesus kita dituntut untuk percaya aduh kesannya gampang banget sih padahal susahnya setengah mati iya gak sih susah banget gitu kan gimana kita harus tetap pandang Yesus terus konsen ya sama Tuhan Yesus pokoknya lu dituntut untuk percaya lu harus pandang Tuhan pandang Tuhan Yesus dimana apa namanya di saat kita tuh konsen kehidupan kita aja tuh rasanya udah susah banget atau nih ya istilahnya gini kita udah konsen banget menghidupi kehidupan kita sendiri gitu ya itu aja kita udah konsen sama kehidupan kita sendiri aja kadang-kadang kita tigulitik bener gak sih tigulitik terus tisoledat terus gitu kan ya padahal kita udah konsen banget sih gue tuh udah on point banget nih otak gue gue udah bener-bener mengikuti apa namanya standar kehidupannya si LK misalnya gitu ya udah konsen banget nih menghidupi kehidupan gue sendiri tapi tetep aja ada aja alasan untuk gue tisoledat tigulitik sampai ter inilah pokoknya tergeletak istilahnya gitu tetep itu tuh gue udah konsen banget nih nah ini Tuhan suruhnya kita konsen lihat Tuhan dulu berarti lihat ke atas dulu bener gak sih sekarang kita mau jalan lurus aja nih di kehidupan kita sehari-hari kita mau jalan lurus aja tigubrak nih tisoledat tadi Cici bilang kan ya tigulitik terus itu tuh udah lurus banget nih gue udah ngeliatnya lurus ke depan gue udah konsen banget sama hidup gue nih Cici tapi gue tetep tergeletak dan juga tisoledat tadi kan sekarang Tuhan suruh kita lihat ke atas dulu lah terus gue jalannya gimana Cici gue udah ngeliat lurus aja gue kepleset apalagi sekarang gue suruh liatnya ke atas bayangin sama kamu kamu suruh jalan lurus sama temen-temen kamu tapi kamu harus liat ke atas gak boleh liat jalan sana tapi kamu harus liat ke atas terus gimana Cici gimana liatnya terus gimana Cici kalau disuruh liat ke atas terus apa gue gak akan lebih ter ya terlempar-lempar tergelepar-gelepar Cici waras Cici nyuruh gue liatnya ngalah ke atas bukan ke depan terus lanjut lagi ada fakta lagi nih temen-temen pernah gak sih kamu ada di dalam situasi sebagai orang Kristen nih ya yang harusnya kalian tuh dibilangnya kan anak raja nih harusnya harusnya nih semua tuh bakalan lebih dari yang bukan anak raja dong faktanya gitu bener gak sih harusnya ya harusnya gitu jadi kalau kita bilang oh kita-kita ini anak raja orang Kristen tuh harusnya kan anak raja jadi harusnya kita tuh semua hal kita lebih dari yang bukan anak raja dong harusnya bener gak sih tapi realitanya Cici kadang-kadang yang bukan anak raja itu kadang-kadang justru lebih segala-galanya dari kamu pacar lebih cakep atau malah misalnya ya kita gak punya pacar kita gak emblo gitu kan ya yang bukan anak raja punya pacar tiap minggu ganti misalnya ya kali casing handphone apa naik mobilnya brandnya tuh dua brand mobil mewah terlaris di Indonesia misalnya misalnya atau ijasahnya wih ijasahnya Cici kalau belum lihat ijasahnya nih baru dikeplek doang nih sama dia ijasahnya wah begitu dikeplek kayak gini wangi banget Cici nilainya soalnya bagus semua ijasahnya begitu dikeluarin dari mat wih langsung semerbak harum karena nilainya bagus banget semuanya setelahnya kalau kuliahan nilainya A semua kalau bisa A plus semua cum laude itu bukan anak raja Cici tapi kok gue anak raja ijasah sama rapat gue kalau dikeluarin baunya kok agak gak enak ya Cici ya salah atau yang bukan anak raja tapi gue liat ya Cici ya orang tuanya tuh sebulan bikin perusahaan bisa tiga kali terus bikin kafe sebulan sekali terus bikin hotel Cici setahun tuh dia bisa bikin hotel bisa sekali lah kira-kira kenapa bisa gitu ya Cici ya padahal mungkin nih teman-teman dari semua orang yang berhasil itu kamu pasti menemui yang semuanya betul apa istilahnya ya semuanya itu tuh gak betul-betul berhasil karena melekat sama Tuhan mungkin kamu melihat kenyataan itu dia bukan anak raja dia tidak melekat dengan Tuhan tapi kok hidupnya enak banget ya padahal gak semua legit gitu ya asli karena berkat yang memang punya dia istilahnya mungkin malah gak sedikit tuh kamu lihat fakta orang-orang yang berhasil itu adalah sebetulnya berhasil karena menguras keringat orang lain menguras tenaga orang lain misalnya atau makan duit orang malah tapi kok berhasil ya Cici padahal gue yakin orang-orang itu bisa Cici ngomong harusnya melihat ke atas bukan lurus lihat lurus ke depan mungkin di pikiran kamu ada kok teringat nih sama si orang ini si orang itu si orang ini yang keliatannya kok berhasil banget tapi padahal dia gak lihat atas loh Cici dia konsen sama hidup dia sendiri kok gemes ya Cici ya kok kesel ya Cici oh ya jelas manusiawi aku lihat dia berhasil dia bukan orang yang melekat sama Tuhan loh Cici bahkan dia tidak kenal Tuhan misalnya tapi kok bisa gitu ya Cici apalagi yang mungkin kamu lihat nih kenyataannya nih orangnya sebetulnya hidupnya gak bener nih Cici misal kita jangan ngejudge juga ya tapi kalau misalnya kamu lihat tapi kok dia tidak mencerminkan gitu ya kehidupannya tapi kok dia asik banget kayaknya hidupnya enak-enak banget kita buka yuk Masmur 37 ya 7 apa sih yang Tuhan pengen kita tahu hari ini Masmur 37 ya 7 berdiamlah di dalam Tuhan dan nantikan dia dengan sabar jangan kesel karena orang yang beruntung di jalannya karena orang atau nih ya karena orang yang melakukan tipu muslihat yang jahat Tuhan bilang berdiamlah di dalam Tuhan jadi walaupun kamu lihat kiri-kanan gitu ya semua orang kayaknya hidupnya enak banget semua orang kayaknya berhasil-berhasil aja nih kok cuma gue doang yang kayak gini ya Tuhan suruh apa? Apakah Tuhan suruh berjulitlah secara massal? Tuhan bilang berdiamlah di dalam Tuhan dan nantikanlah dia nantikanlah Tuhan Tuhan bilang nantikanlah aku dengan sabar jangan kesel karena orang yang beruntung di jalannya jangan iri apa sih definisi iri? iri itu adalah ketika kamu melihat orang lain berhasil kamu kesel ketika kamu melihat orang lain bahagia kamu gak seneng hatinya kayak ada yang sesuatu yang salah nih karena kamu berpikir orang itu tidak pantas bahagia orang itu gak pantas buat apa namanya berhasil ci harusnya harusnya gua yang pantas tapi Tuhan bilang apa? jangan kesel jangan kesel nak nak Tuhan bilang hari ini jangan kesel karena orang yang beruntung di jalannya dan di saat seperti ini apakah kamu kehilangan harapan dalam Tuhan? apakah kamu kehilangan iman kamu? kepercayaan kamu kepada Tuhan? di saat kita lihat orang di sekitar kita kok kayaknya lebih berhasil daripada kita padahal kayaknya jalan dia tidak melekat kepada Tuhan padahal kehidupan dia tidak melekat kepada Tuhan kenapa kok dia lebih? kelihatannya kayaknya gua doa lebih banyak daripada dia kayaknya gua lebih apal Alkitab daripada dia kenapa kok hidup gua kelihatannya kok di bawah dia ya? why? dan di saat kamu mempertanyakan hal-hal yang seperti itu kamu sedang kehilangan kepercayaan kamu di dalam Tuhan teman-teman buka yuk ulangan 31 ayat 6 Tuhan bilang jadilah kuat dan penuh keberanian janganlah takut dan janganlah gentar akan mereka itu dicatat sama Tuhan lo ya jangan takut jangan gentar akan mereka karena Tuhanmu dialah yang berjalan bersama-sama dengan kamu dia tidak mengecewakan kamu dan meninggalkan kamu Cici bilang ayo kita jalan lurus lihat ke atas gak usah lihat ke depan lihat ke atas konsen sama Tuhan kenapa Cici berani bilang ayo lihat ke atas percaya aja kenapa? karena di sebelah kamu ada Tuhan karena dia selalu ngeganding tangan kamu jadi mau dalam kondisi apapun kamu nih teman-teman semerangkak-merangkaknya kamu duh Cici jangankan merangkaknya ini goma gestiarab Cici setiarab-tiarabnya kamu balik lagi ke yang tadi teman-teman pegang janji Tuhan pegang ayat firman Tuhan ini ya ulangan 31 ayat 6 Tuhan udah bilang dan tercatat secara jelas banget teman-teman bahwa sekali-kalipun dia tidak akan meninggalkan kamu dia jalan bareng sama kamu pertanyaannya kamu ngerasa lagi jalan bareng sama dia gak? kalau kamu tadi di awal pertanyaan Cici kamu kalau melihat ke atas gimana kamu penuh dengan pertanyaan oh Cia tuh tisoledat oh Cia tuh tigulitik tuh Cia tuh kesandung ntar terus kepleset berarti kamu tidak yakin bahwa dia berjalan bersama-sama dengan kamu teman-teman berarti kamu tidak yakin kamu tidak percaya bahwa Tuhan sedang berjalan di sebelah kamu karena itu muncul ketakutan ketakutan seperti itu atau kamu justru meninggalkan dia di depan jadi kamu gak jadi Tuhan suruh kamu lihat ke atas jalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus tapi kamu justru meninggalkan dia Tuhan Yesus sudah jalan di sebelah kamu tapi kamu jalan lebih cepat di depan karena kamu merasa disupervisi kalau kamu jalan bareng-bareng sama dia aduh ritmenya gak cocok nih Cik kalau jalan bareng sama Tuhan Yesus terus gue lagi ngerasa kayak disupervisi terus gue kayak ada lagi didetektifin terus kayak ada detektif swasta yang sedang mengamat-amati kehidupan gue Cik pikir lagi Cik lu ngomong kayak enak banget nih Cik soalnya Cik gak ngerasain nih apa yang gue rasain brosis asik teman-teman semuanya pagi hari ini Cik mau bilang sama kalian salib orang beda-beda dan mereka setiap orang itu jelas punya masalah yang mungkin kalau kamu ditempatkan ke dalam masalah orang itu kamu bakalan menggelepar-gelepar teman-teman saking gak kuatnya dan hal itu juga sama orang lain kalau ditempatkan di tempat kamu sekarang mungkin ya dituker misalnya gitu contoh misalnya ya yang gampang Cici sama Kak Tia misalnya Kak Tia ditaruh di tempat Cici untuk menyelesaikan masalah yang kehidupan yang Cici punya misalnya mungkin dia sudah menggelepar-gelepar Tuhan udah gak kuat lagi misalnya Cici juga ditaruh nih di tempatnya Kak Tia Kak Tia entah punya masalah apa misalnya ya Cici ditaruh dituker gitu Putri yang tertukar ditaruh di tempatnya Kak Tia Cici juga mungkin bakal menggelepar-gelepar bakal susak nafas kali karena gak kuat untuk menghadapi masalahnya Kak Tia misalnya gitu misalnya gitu ya karena teman-teman ya jadi orang lain mungkin ditempatkan di tempat kamu pun dia tidak kuat gitu kan ya mungkin sekarang kamu mungkin agak mau muntah darah lah misalnya ya menghadapi masalah kamu tapi kalau orang lain ditempatkan di tempat yang kamu sekarang berada mungkin orang lain itu gak cuma muntah darah mungkin udah pingsan-pingsan dan juga udah dibawa ke UGD misalnya kayak gitu dari sini kita tahu ya Tuhan tidak kasih pencobaan itu melebihi apa yang bisa kita lakukan Tuhan tahu standarnya kamu Tuhan tahu kamu pasti bisa bertahan walaupun mungkin berdarah-darah dan bercucuran air mata tapi Tuhan janjikan apa dia ada bareng-bareng sama kita dia gak pernah sekali-kalipun meninggalkan kamu kenapa Tuhan bilang ayo gue kasih lu kekuatan Tuhan biarkan sebuah atau beribu-ribu masalah misalnya gitu ya kamu dihujani beribu-ribu masalah dan Tuhan izinkan hal itu terjadi kenapa Tuhan Tuhan tahu kamu bisa bertahan kenapa karena dia yakin kamu bakal bersandar juga sama dia sekarang pertanyaannya kamu bersandar apa enggak Tuhan kasih kemudahan nih buat kamu tapi kamu bersandar apa enggak jadi apa yang harus aku lakuin Ci setiap saat nih di saat kita sedang mengejar mengejar nih kehidupan kita ya kita pengen jadi orang yang lebih sukses dong pasti ya sukses lebih baik segala macam tapi seharusnya teman-teman kita juga harus memuaskan kehendak Tuhan juga based on apa based on our faith berdasarkan iman yang sudah kita pegang berdasarkan kepercayaan yang sudah kita pegang ini yang disebut iman yang sejati teman-teman lihat dulu apakah hidup kamu itu sudah selaras seperti yang Tuhan mau di saat kamu mikir oh hidupku sudah selaras sama yang Tuhan mau berarti kamu percaya oh Tuhan bekerja di dalam hidup aku kita buka yuk Matius 21 ayat 21 Yesus menjawab dan berkata kepada mereka sesungguhnya aku berkata kepadamu jika engkau memiliki iman dan tidak bimbang iman dan tidak bimbang engkau bukan hanya akan melakukan yang ku perbuat pada pohon arah itu tetapi jika engkau juga berkata kepada gunung ini let's say ini masalah kita gunung ini gunung yang besar ini gak cuma besar mungkin ada beribu-ribu masalahnya ada beribu-ribu gunung tapi Tuhan bilang akitab tercatat di akitab ini tidak mungkin tidak iya dan tidak amin teman-teman ya tercatat disini bilang tetapi jika engkau juga berkata kepada gunung ini terangkatlah dan tercampaklah ke laut itu pasti terjadi di saat kamu pegang Tuhan di saat kamu lihat Tuhan di saat kamu fokus sama Tuhan apa yang kamu ingin selama itu sejalan sama apa rencana Tuhan dalam hidup kamu yes dan amin itu bakal terjadi teman-teman jadi harus gimana Cik tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya Cik bilang sama kalian yuk melekat sama Tuhan yuk cari tahu Tuhan pengen gue kemana nih yuk perbanyak lagi baca firman Tuhan kalau mungkin aduh Cik kalau akitabnya gue rada puyeng sendiri eh baca renungan yang sudah disimplified atau mungkin dengan lebih gampang lagi sekarang jamannya di Youtube udah banyak khotbah-khotbah dan juga sharing yang menarik buat kamu temanya kamu tinggal pilih apa aja yuk buka Youtubenya di saat kita melakat sama Tuhan di saat kita percaya oh Tuhan gak akan ngerencanain kecelakaan nih buat hidup gue oh Tuhan bakal kasih gue damai sejahtera dan juga kehidupan dan masa depan yang gemilang nih buat gue di saat kamu percaya fakta-fakta itu teman-teman dan kamu tahu oh jalannya harus kesini kata Tuhan hidupmu tidak akan sia-sia dan kamu akan berlimpah kasih karunia nanti ya ini kayaknya udah kepanjangan juga Cici nanti mungkin next kita bakalan ngobrol bareng dan Cici bakal cerita tentang hidup Cici dan kalian juga bisa cerita tentang hidup kalian lebih lagi dan lebih dalam lagi pastilah di saat sekarang nih teman-teman lagi ngedengerin kamu pasti kepikir nih sekarang oh kejadian ini nih yang bikin gue percaya kalau oh Tuhan Yesus itu emang beneran ada tapi sekali lagi percaya Tuhan Yesus itu ada percaya Tuhan Yesus itu juru selamat dan juga sahabat dan juga mungkin ayah atau mungkin apa namanya orang tua atau mungkin nih Tuhan Yesus itu adalah sahabat buat kita hal percayanya doang imannya itu ya teman-teman di dalam Tuhan Yesus Cici bilang itu nge-rap semuanya jangan kehilangan itu kamu sudah punya kasih kamu bisa mengasihi orang lain kamu punya pengharapan nih oke aku percaya aku punya harapan yang jelas nih sama Tuhan Yesus tapi kamu pengharapan kamu punya nih hope nih ya kamu sudah rencanakan nih Tuhan aku pengen gini-gini tolong ya Tuhan harapan aku hanya padamu saja Tuhan Tuhan Yesus harapanku hanya bergantung padamu saja Tuhan aku bersadar padamu saja Tuhan tapi kamu tidak di-rap kamu tidak dibungkus dengan iman percaya telak ini percaya telak mutlak tanpa lihat tanpa pegang kamu percaya itu ya dan amin bakal terjadi dalam hidup kamu nonsense jadi mari kita perbaharui lagi iman kita hari ini detik ini juga minta sama Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan kamu ya Tuhan pasti sudah berjalan bersama-sama dengan kamu ya kamu buka mata lagi buka pikiran kamu buka hati kamu lagi yuk sama-sama berjalan bersama-sama dengan Tuhan starting from today mulai pagi hari ini oke Cici nanti nyambung lagi deh ya ini kayaknya masih banyak banget sayang banget nih harus putus sekarang tapi sayang banget ini juga sudah kepanjangan Sintia maaf ya oke nanti kita bakal sambung lagi kita tutup dulu dalam doa ayo terima kasih Bapak terima kasih Tuhan Yesus hari ini kami yakin dan percaya kami semua belajar banyak bukan belajar mungkin sesuatu bukan hal yang baru tapi kita diingatkan Tuhan Yesus untuk lebih percaya untuk lebih tidak ragu lagi Tuhan Yesus dalam menghidupi hidup kami ini Tuhan Yesus tolong Bapak berikan alarm yang jelas untuk kami Tuhan Yesus supaya bisa lebih lagi di dalam mengiring Engkau Tuhan Yesus ajar kami untuk sabar dan tenang dan tetap tidak panik di saat kita berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus dan tetap memandang konsen kepada Engkau terima kasih Bapak Engkau tuntun Tuhan Yesus sejalan anak-anakmu ini Tuhan Yesus mereka yang semakin pintar semakin aktif Tuhan Yesus dan semakin dekat dengan banyak orang Tuhan Yesus Engkau pimpin anak-anakmu ini Bapak kiranya mungkin ada kekecewaan atau mungkin ada masalah atau mungkin Tuhan Yesus ada sesuatu yang mungkin Engkau tidak tahu dan orang-orang sekitar mereka tidak tahu hanya ada diri mereka sendiri yang tahu Engkau yang tolong Tuhan Engkau balut mungkin ada masalah luka atau mungkin ada masalah apapun yang terjadi dalam hidup mereka yang tidak bisa mereka selesaikan Tuhan Yesus tolong di dalam nama Tuhan Yesus kasih karunia dan juga damai sejahtera turun di atas Engkau terima kasih Bapak berikan kesehatan untuk kami semua Tuhan Yesus menghadapi pandemik yang sekarang ini Tuhan kiranya kau yang campur tangan juga untuk orang tua dan juga keluarga anak-anakmu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdua sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati